Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan pagi ini Kita akan membahas Tentang penerapan etika lingkungan Penerapan etika lingkungan itu sangat penting Bagi kita Karena lingkungan itu perlu dijaga Dirawat Karena lingkungan adalah tempat kita tinggal Dalam penerapan etika lingkungan Yang harus kita pahami adalah Pendekatan ekologis Pendekatan ekologis itu mengenalkan Suatu pemahaman tentang lingkungan kita Keterkaitan lingkungan pada masa lalu Masa sekarang dan masa yang akan datang Serta apapun yang kita lakukan Di dalam lingkungan kita Pasti akan berdampak Sehingga lingkungan perlu Dipelihara Dirawat dan dijaga dengan baik Yang kedua adalah pendekatan humanisme Pendekatan humanisme ini adalah pendekatan yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab Kita sebagai manusia Salah satunya Salah satunya hak dan kesejahteraan manusia itu perlu diberdayakan Perlu diberdayakan Perlu dihargai dan pemenuhan haknya di dalam lingkungan perlu diwaspadai Sehingga sumber daya alam yang ada dioptimalkan dengan baik Dan diberdayakan dengan baik sesuai pemenuhan hak Jangan sampai pemenuhan hak itu lebih banyak daripada menjaga lingkungan Serta perawatannya yang kurang Dalam hal humanisme ini adalah berhubungan dengan manusia Ya pentingnya tanggung jawab kita terhadap lingkungan itu perlu dipertahankan Sehingga ada hak-hak pemenuhan kebutuhan Ya antara lingkungan yang satu atau ekosistem yang lain itu saling berhubungan Yang ketiga adalah pendekatan teologis Pendekatan teologis ini adalah berhubungan dengan keyakinan Dengan agama Dengan nilai-nilai luhur yang ada Dan ajaran-ajaran yang menunjukkan bagaimana alam diciptakan Manusia diciptakan Kedudukan dan fungsi manusia itu seperti apa Dan bagaimana interaksi yang selayaknya antara alam dan manusia Sumber daya alam yang ada diciptakan oleh Tuhan Itu harus diberdayakan dengan baik Salah satunya adalah kita harus paham bagaimana alam diciptakan Isinya apa saja Apakah biotik dan abiotiknya seperti apa Habitatnya bagaimana Ekologinya juga diperhatikan Jangan sampai kita tidak paham Kita diciptakan itu Oh kita cuma kerjaannya Kayak ciri-ciri makhluk hidup Seperti makan, tidur, udah begitu saja Tidak Tapi harus tahu, paham Bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Adalah salah satu pendekatan bagaimana kita beretika Kalau kita sudah paham dengan kondisi Dengan keadaan diri kita Tugas kita di dunia ini atau di bumi ini Kita akan lebih paham Bagaimana alam diciptakan Alam diciptakan oleh Allah Oleh Tuhan Yang Maha Esa Itu adalah salah satu Bagaimana kita Pertama Menggunakan SDA yang ada Terus yang kedua Kedudukan fungsinya Jangan sampai Tumpang tindih Jangan sampai Hasilnya kita nikmati Terus Tanpa Kita melestarikan Banyak sekali contoh-contoh Yang berhubungan dengan etika di dalam lingkungan Banyak sekali contoh-contoh kerusakan di sekitar kita Banyak sekali kerusakan yang memang disengaja atau tidak disengaja oleh manusia Bagaimana interaksi yang selayaknya antara alam dan manusia Kadang Ya manusia itu suka jolim terhadap alam Kadang Salah satu contoh saja Pendekatan teologis ini atau ketuhanan ini sering diabaikan Dia gak paham Kenapa misalkan salah satu contoh Di dalam ajaran Islam Ya di saat manusia disuruh menjaga Ekologi Atau kehidupan Yang ada di bumi Dia abaikan Semaunya gitu Bodo amat sama yang lain Yang penting aku happy It's not good Itu gak bagus Ya Kita harus paham Seperti itu Salah satu contohnya lagi Ya Interaksi Kita itu Selalu Cuek Ya terhadap lingkungan Banyak sekali contoh-contohnya Buang sampah Tidak pada tempatnya Ada tugas piket Tapi Diabaikan Bukan tugas saya Kadang Siapa yang piket hari ini Padahal Ya Gak perlu diingatkan Kalau sudah ada kesadaran Bahwa di agamanya telah diajarkan Salah satu contohnya Kebersihan adalah sebagian dari iman Itu Ya Perlu dijawantahkan Perlu diaplikasikan Jangan hanya teoris Itu adalah hal simpel Hal yang sangat mudah Tetapi Di dalam Kenyataannya Di dalam penerapan etika lingkungan itu Nothing Bukannya Gak Sama sekali Aplikasi Tapi Setidaknya Kenyataannya Banyak Di luar Ya Hal-hal yang memang Dilarang oleh agama Tapi dilaksanakan Salah satu contohnya Kebersihan Anazo patuminal iman Seperti itu Iya bu Saya tahu Kebersihan itu Sebagian dari iman Tapi Tetap Abis jajan Sampahnya Dibuang sembarangan Padahal Empat sampah Banyak sekali Disediakan Itu salah satu contohnya Ya Salah satu Pendekatan-pendekatan Dari pendekatan Ekologis Pendekatan Humanisme Pendekatan Teologis Itu adalah Tiga pendekatan Yang mendasar Sekali Di saat Sudah mempunyai Tiga pendekatan Tersebut Di dalam diri kita Otomatis Ya Kita itu Insyaallah Akan menjalani Kehidupan ini Dengan Pertama Pertama Dengan Yakin Bahwa kita akan Sehat Lingkungan Akan Baik-baik Saja Pemenuhan Kebutuhan Terhadap SDA Insyaallah Lancar Makanya Dioptimalkan Dengan Baik Jika ada Salah satu Pendekatan ini Kurang Optimal Ya Bisa Salah satu Contohnya Kerusakan lingkungan Akan terjadi Salah satu Contohnya Banyak sekali Faktor-faktor Atau Kejadian-kejadian Alam Ya Itu memang Diluar Batas kemampuan Manusia Tapi setidaknya Ya Manusia Telah Menciptakan Kerusakan Salah satu Contohnya Ya Kalau misalkan Pendekatan Dari Humanismenya Kurang harmonis Ya Misalkan Salah satu Contohnya Penembangan Hutan Tidak ada Rasa takut Terhadap Lingkungan Ya Kalau lingkungannya Punah Nanti anak cucunya Gimana Sampai Nebang Hutan Sembarang Tidak ada Sistem tebang Pilih Otomatis Akan Ya Ekologi Kerusakan Lingkungan Akan terjadi Seperti itu Banyak hal Di sekitar kita Ya Yang berhubungan Dengan etika Lingkungan Mulai Teratkan Sedini Mungkin Aplikasikan Sekecil Mungkin Yang akan Berdampak Besar Pada Lingkungan Otomatis Ya Lingkungan Akan berjalan Optimal Semaksimal Mungkin Suatu saat Di saat Aplikasi Terhadap Penerapan Ini Terjadi Pastinya Akan Berdampak Baik Bagi manusia Tidak Akan Hari ini Saja Tapi Masa Depan Yang akan Datang Anak Cucu Kita Nanti Mungkin Itu Saja Kesimpulannya Adalah Penerapan Dari Pendekatan Pendekatan Humanisme Pendekatan Teologis Pendekatan Ekologis Perlu Ada Di dalam Setiap Individu Manusia Karena Itu Sangat Untuk Minggu Depan Latihan Latihan Tolong Diterjakan Pertama Untuk Minggu Ini Tentang Penerapan Etika Lingkungan Nomor Satu Jelaskan Ini Latihannya Jelaskan Tiga Dasar Pendekatan Etika Lingkungan Yang Kedua Berikan Contoh Bagaimana Manusia Berperan Di Dalam Lingkungan Untuk Kestabilan Alam Mungkin Itu Saja Pertemuan Minggu Ini Dalam Tema Penerapan Etika Terhadap Lingkungan Semoga Bermanfaat Semoga Aplikasi Terhadap Etika Lingkungan Dijalankan Semoga Kita Senantiasa Dalam Kesehatan Selalu Semoga Bumi Kita Aman Tentran Dan Lebih Bersemangat Lagi Menghadapi Musibah Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih